Intro Film ini diangkat dari kisah nyata dimana ditemukan 2002 jasa janin di sebuah kuil di Thailand yang merupakan janin hasil pengguguran cerita ini mengambil sudut pandang dari sebuah keluarga biasa yang anaknya terus dihantui oleh sesosok anak kecil nah guys langsung saja deh biar gak spoiler terlalu banyak kita mulai saja ceritanya di awal film kita melihat seorang dukun beranak bernama Nom yang sedang melakukan praktek pengguguran Nom sudah sangat terbiasa melakukannya dan ketika janin tersebut berhasil dikeluarkan janin itu ia masukkan ke dalam sebuah kantong plastik lalu dibuang layaknya sampah biasa di tempat lain ada seorang gadis kecil bernama Yaimai yang merupakan anak dari pasangan bernama Trai yang berprofesi sebagai wartawan dan Pim yang berprofesi sebagai guru akhir-akhir ini Yaimai menunjukkan sikap aneh yaitu sering bermain dengan sosok seorang adik kecil yang orang tuanya tak bisa melihat adik tersebut ayah dan ibunya merasa aneh akan tetapi Pim menyangka mungkin saja karena Yaimai menginginkan seorang adik selain keluarga Yaimai ada juga pasangan Bom dan Kuan dimana Kuan sebagai pihak perempuan tengah mengandung dan meminta tanggung jawab dari pacarnya yaitu si Bom namun Bom takut dan tak mau bertanggung jawab dengan alasan masih bersekolah merasa Bom tak memberikan solusi Kuan yang kecewa pun akhirnya memilih untuk menyelesaikannya seorang diri malamnya Kuan langsung mencari informasi di internet dan menemukan satu forum yang menjual pil telat bulan tanpa pikir panjang Kuan pun langsung membelinya sayangnya usaha Kuan tersebut gagal karena beberapa hari kemudian ia tak merasakan ada perbedaan atau perubahan yang terjadi pada tubuhnya tak mau perutnya terlihat semakin membesar akhirnya Kuan menemui sahabatnya bernama Kam yang pernah menggugurkan di dukun beranak awalnya Kam menolak untuk menolong karena tindakan tersebut sangat beresiko namun Kuan terus memohon dengan alasan pacarnya tak mau bertanggung jawab dan satu lagi ia juga tak mau dikeluarkan dari sekolah karena ibunya di kampung sangat berharap besar kepadanya akhirnya setelah mendengar alasan tersebut Kam setuju akan mengantar Kuan ke tempat di mana dulu ia pernah melakukannya beberapa hari kemudian Trey mengalami kejadian aneh ketika meliput penemuan mayat seorang siswi yang diduga meninggal akibat praktek dukun beranak kejadian aneh tersebut terjadi dua kali yang pertama saat Trey mengambil gambar dan yang kedua saat mayat tersebut diangkut ke dalam mobil selain Trey, Pim juga mengalami kejadian mencekam ketika pulang dan mampir sebentar untuk membeli makanan di depan kuil ketika menunggu makanan matang tiba-tiba Yaimai hilang dan Pim pun langsung mencarinya ke dalam kuil tanpa disadari Pim masuk ke daerah loker mayat yang tampak tidak terawat saat itulah tiba-tiba gembok loker nomor 9 terjatuh lalu pintunya perlahan-lahan terbuka hingga Pim yang menyaksikannya semakin ketakutan keadaan semakin mencekam karena di saat bersamaan datang seekor anjing dengan jasad janin penuh dengan darah di mulutnya Pim pun tak tahan lagi dan langsung berteriak ternyata guys kejadian horror tersebut tak berhenti sampai disitu saja ketika mereka berdua sudah pulang dan suasana sudah tenang Yaimai malah berkata bahwa ia membawa adik kecil dari kuil dan menunjuk pada tasnya Pim dengan perlahan membuka tas itu dan muncullah Teriakan itu mengundang perhatian Trai yang baru saja tiba dan ketika Trai membuka kembali tas itu anehnya yang ditemukan hanya mainan tua yang tidak menakutkan Keesokan harinya Trai mengembalikan mainan itu ke kuil dan meletakkannya di meja persembahan yang berada di dekat jajaran loker mayat Entah mengapa Trai tertarik untuk memotretnya tetapi seorang penjaga kuil datang dan melarangnya untuk memotret di sana Hal ini membuat Trai kesal dan pergi setelah mengambil beberapa foto asal sambil menatap sinis pria tersebut Ternyata kamera Trai berhasil menangkap beberapa kebocoran cahaya yang ketika dicek lebih teliti membentuk wajah anak kecil Tetapi Trai diminta untuk tak percaya hal-hal gaib dan menganggap itu hanyalah kebocoran biasa Walau begitu Trai tampak tak setuju dan tak puas dengan pendapat temannya Sementara itu di sekolah Boom melihat Quan sedang berbincang dengan Kam tetapi mereka justru berhenti ketika Boom mendekat Boom sudah menduga jika Quan akan pergi ke dukun beranak karena Kam dulu pernah juga seperti itu Kam dulunya adalah murid sekolah di sana Namun ia dikeluarkan karena ketahuan melakukan pengguguran Beberapa hari kemudian Quan dan Kam pergi ke tempat di mana Nom biasa melakukan prakteknya Quan sangat ketakutan Namun Nom meminta agar Kam menunggu di luar Selain itu Nom juga meminta bayaran di awal dan barulah setelah itu proses pun dimulai Quan tampak sangat ketakutan ditambah proses tersebut terjadi cukup lama dikarenakan janinnya susah dikeluarkan Karena melihat Quan pingsan Kam yang panik pun segera pergi dan kebetulan bertemu dengan Bom yang ternyata sedang mencari mereka berdua Bom pun segera berlari menuju kamar tersebut dan menemukan Quan sedang menangis sambil menahan sakit di dalam kamar mandi Tak menunggu waktu lama Bom segera membawa Quan pulang ke kosannya Sementara itu Nom pergi ke kuil dan menemui si penjaga Selama ini ternyata Nom menyerahkan jasad-jasad hasil prakteknya kepada si penjaga itu yang kemudian dimasukkan ke dalam loker mayat nomor 9 Suatu malam Tray terbangun dan tak sengaja menemukan banyak cap tangan anak kecil di salah satu hasil fotonya yang sudah dibingkai kaca Tray menduga cap tangan itu ulah anaknya sehingga keesokan harinya ia mengingatkan Yaimai untuk tidak bermain dengan bingkai kaca Yang mengejutkannya Yaimai menjawab bahwa yang melakukannya adalah si adik kecil Alasan tersebut membuat Pim marah dan meminta agar Yaimai jujur saja jika memang melakukan kesalahan Di malam selanjutnya Pim tak menemui Yaimai di kamarnya dan ternyata ia sedang asik bermain ayunan di luar rumah Awalnya Yaimai tampak senang namun lama-kelamaan ia ketakutan karena ayunan tersebut berayun semakin cepat Beruntung Tray yang baru saja pulang mendengar suara tangisan Yaimai dan langsung datang menemuinya Walau sudah banyak kejadian aneh yang ditunjukkan anaknya Tray masih berpikir realistis dan menganggap jika anak seumuran Yaimai wajar punya teman khayalan Tray merasa semua keanehan Yaimai karena mereka berdua yang terlalu sibuk bekerja Sementara itu di tempat lain bom tiba-tiba terbangun dan menemukan Kuan hilang dari tempat tidurnya Tak lama kemudian terdengar suara Kuan memanggil dari luar dan bom pun segera menuju ke arah suara tersebut Setelah pulang dari dukun beranak waktu itu rupanya Kuan mengeluhkan sakit di perutnya Karena penyakitnya ini juga Kuan dan bom tak masuk sekolah beberapa hari sehingga Pim sebagai gurunya merasa khawatir dan mencoba mendatangi kosannya Ketika Pim masuk ke kamar Kuan awalnya hanya menemukan baju penuh darah yang dibiarkan begitu saja di dalam toilet Setelah mencari di berbagai sudut ruangan mereka pun ditemukan sedang bersembunyi di balkon sambil ketakutan Karena Kuan tampak kesakitan Pim langsung membawanya ke rumah sakit dan menitipkan agar bom tetap berada di sana untuk menjaga Kuan Sepulang dari rumah sakit malamnya Pim terbangun karena mendengar ada suara aneh dari kamar Yaimai Trai pun langsung berlari dan ternyata Yaimai tidak ada di kamarnya Keduanya sontak panik dan keluar apartemen untuk mencari Yaimai Saat itu ada bayangan seorang anak kecil yang membawa Trai menuju lantai bawah Ternyata Yaimai sedang berada di tembok lantai penghubung tangga yang kondisinya tak ada pagar sama sekali Beruntung Trai dengan cepat turun dan langsung meraih Yaimai lalu membawanya kembali ke apartemen Keesokan malamnya Trai ditinggal istri dan anaknya yang pergi menjenguk Kuan di rumah sakit Pim ingin mengabarkan pada Kuan bahwa ia akan menghubungi orang tuanya dan orang tua bom soal masalah ini Sementara itu Trai menyebukkan diri dengan melakukan video call untuk membahas pekerjaan dengan temannya Namun di tengah diskusi temannya berkata jika ia melihat Yaimai di belakang Trai Awalnya Trai menganggap bercanda namun karena temannya terus-terusan menanyakan sedang apa Yaimai disana Trai pun mulai merasa ketakutan dan tak lama lagi kemudian layar komputer pun berkedip Setelah komputernya mati Trai kemudian memasang kamera untuk mengawasi ruang kerjanya dan tak hanya disana ia juga memasang kamera di kamarnya Trai berharap tidak ada kejadian aneh lagi namun tiba-tiba saja ketika Trai dan istrinya akan tidur tripod yang tadinya sudah di posisi terjatuh Kejadian itu membuat keduanya kaget namun Trai berusaha realistis dan menganggap hal tersebut terjadi karena pemasangan tripod yang kurang rata Setelah tripod tersebut dibetulkan lagi dan lagi Tripod tersebut jatuh untuk yang ketiga kalinya namun Trai dan istrinya tak menyadari karena mereka sudah tertidur pulas Esoknya saat rekaman itu dinyalakan Trai sangat terkejut ketika ada sosok penampakan yang bermain di kamarnya Selain itu kamera di ruang kerjanya juga menampilkan sosok yang sama Dari banyaknya kejadian aneh yang akhir-akhir ini dialami maka keduanya memutuskan akan memantau keadaan Yaimai untuk beberapa hari ke depan untuk beberapa hari ke depan Gangguan dari sosok gaib ternyata juga dialami oleh si penjaga kuil ketika ia menjalankan tugasnya seperti biasa yaitu membakar janin-janin yang diberikan Nom mendadak saja alat kremasi yang biasa digunakan rusak padahal selama ini alat tersebut tak pernah seperti itu ketika Nom datang mengantarkan lagi barang-barangnya si penjaga kuil sempat menolak dengan alasan alat kremasinya masih rusak akan tetapi Nom tak peduli dan tak mau tahu pokoknya semuanya harus dimusnahkan sampai tak tersisa akhirnya si penjaga kuil pun hanya menyimpan semuanya di loker sembilan tanpa proses kremasi seperti biasanya setelah sekian lama Nom mendapat teror untuk pertama kalinya saat ia kembali dari kuil tiba-tiba dikontrakannya terdengar suara bayi tertawa dan suara tersebut sangat mengganggu sampai-sampai Nom ketakutan tak sampai disitu Nom juga mulai kehilangan kontrol tangannya yang tanpa diinginkan mengambil sebuah gunting dan gunting tersebut hampir saja ditusukan ke dalam perutnya sendiri Nom berlari keluar namun suara itu terus saja mengejar perutnya mulai terasa sakit dan muncul darah dari sela kedua kakinya Nom merasakan seperti yang dirasakan semua pasiennya darah itu semakin banyak dan memunculkan gumpalan yang sangat menyeramkan teror itu kemudian berpindah pada seorang artis bernama Karissa yang hendak tidur di kamarnya tiba-tiba selimutnya ditarik oleh sosok takasat mata dan barang-barang di kamarnya juga berkerak sendiri dan berterbangan ia segera lari keluar kamar tetapi teror itu terus mengikutinya setelah beberapa saat tercebur Karissa kemudian berenang ke tepi kolam tetapi dinding-dinding kolam mulai mengeluarkan cairan merah dari lubang air juga keluar sosok yang kemudian mendorong Karissa masuk ke dalam air masih di malam yang sama Trai pulang kerja dan kaget ketika istri dan anaknya tidak ada di rumah yang membuatnya sangat khawatir ada boneka kecil yang dulu sempat ia kembalikan ke kuil tanpa pikir panjang Trai kemudian menyusul ke kuil dan disana ia berteriak memanggil-manggil istri dan anaknya keadaan disana karena memang sudah malam tampak sepi dan menakutkan Trai kemudian mengelilingi setiap sudut kuil hingga kembali menemukan boneka kecil tadi tepat di depan loker tak lama kemudian sesuatu terjadi Trai masih terus mencari hingga tak berselang lama terdengar gedoran dari salah satu loker dan ternyata di dalamnya ada Pim dan Yaimai yang sedang ketakutan Trai pun segera membuka loker tersebut dan menarik Pim keluar lagi dan lagi gangguan terjadi Trai mengira semuanya sudah selesai dan memeluk Yaimai untuk dibawah pulang ternyata guys tanpa disadari yang Trai peluk bukanlah Yaimai melainkan bayi yang penuh dengan darah disitulah terjawab karena ternyata ia berselingkuh dengan artis bernama Karisa hingga Karisa hamil tetapi Trai yang sudah berkeluarga tak mau kehidupannya terganggu sehingga meminta agar Karisa mengugurkannya ia bahkan mengantarkan Karisa kepada Nom dan kejadian tersebut terjadi dua kali dan kedua-duanya Trai tak mau bertanggung jawab setelah kejadian itu kuil tersebut didatangi petugas kesehatan yang ingin memeriksa loker mayat yang dilaporkan penuh dengan bau busuk mereka menyuruh penjaga kuil membuka beberapa loker akhirnya keluarlah jasad di dalam plastik yang jumlahnya sangat banyak polisi pun dengan cepat menciduk Nom setelah penjaga kuil diinterogasi sebagai penutup penjaga kuil mengaku mendapat uang 200 baht setiap jasad yang diserahkan oleh Nom sementara Nom mendapat 4.000 sampai 6.000 baht setiap melakukan praktek dari hasil interogasi jika anak yang dilahirkan masih hidup maka Nom akan menjualnya setelah dipaksa untuk membeberkan berapa banyak praktek yang telah dilakukan akhirnya mereka mengaku telah melakukan hal keji ini kepada 2002 perempuan semoga cerita ini bisa memberikan sedikit pelajaran untuk kita guys nah buat kalian yang punya cerita horror nyata lainnya langsung saja komen di bawah terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati